Kalau saya tujuh tahun kuliahnya Oh berarti tidak masalah dong kuliah lama-lama Bang Raim saja tujuh tahun Masih sukses Itu bodoh itu Harus dibalik logikanya Saya saja tujuh tahun bisa seperti ini Bayangkan Kalau saya kuliahnya lebih cepat Tiga tahun Ya pasti lebih kaya lagi Nah ini juga yang terjadi Sama mahasiswa jaman sekarang Jangan pernah menjadi Jadikan sukses story Dari orang-orang yang dulunya kuliah lama Tetapi sukses di dunia kerja Nah jangan jadikan ini Sebagai tameng pembenaran Terhadap malas Padahal kalau kuliah tujuh tahun saja Bisa Di poin sukses tertentu Apalagi lebih cepat Terima kasih telah menonton!